Intro Iya, maaf ya tahun ini Kak Sabrina tidak bisa pulang Tapi nanti Kak Sabrina janji kalau pandeminya sudah selesai kakak pasti pulang kok Bertemu dengan adik-adik di rumah ya Oh iya, Kak Sabrina pamit dulu ya karena sekarang Kak Sabrina mau menyapa sahabat ceria di rumah Nanti Kak Sabrina telpon lagi, oke? Oke deh, dadah Hai, sahabat ceria Maaf ya tadi Kak Sabrina habis video call sama adik Kak Sabrina yang ada di Belitung Sahabat ceria, sebenarnya Kak Sabrina sedih sekali Karena tahun ini kita masih belum bisa kemana-mana Hmm, untunglah hari ini ada sahabat ceria yang menemani Kak Sabrina Hah, daripada kita bersedih hati lebih baik kita bergembira sambil membaca buku yang menarik Nah, kali ini Kak Sabrina sudah menyiapkan buku yang menarik sekali Judulnya adalah Teman Baru Epi Buku ini ditulis oleh Nila Tanzil dan diilustrasikan oleh Nabila Adani Buku ini diterbitkan oleh Litara dan dapat kalian akses di literacycloud.org Pelantar Daring Room Turit Sahabat ceria, ini dia teman baru kita yang namanya Epi Epi sepertinya sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah Dia tidak lupa untuk mengunci rambutnya Aduh, Epi hampir terlambat Epi pun bergegas untuk pergi ke sekolah Tidak lupa dia juga berpamitan dengan ibunya Dadah ibu Nah, ini siapa ya sahabat ceria? Gadis ini siapa? Dia menggunakan kerudung Dan dia sepertinya sedang berjalan dengan kedua orang tuanya Kak Sabrina belum tahu nih siapa gadis ini Nanti kita cari tahu ya sahabat ceria Wah, pasti menyenangkan sekali ya Habis seharian belajar di sekolah Bermain di sekolah bersama dengan teman-teman Kemudian pulang dan menikmati masakan dari ibu Wah, ibu hari ini ibu masak apa? Hmm Namun gadis ini Hmm, Kak Sabrina masih penasaran banget nih sama gadis ini Siapa ya dia? Dan mau kemana dia ya? Nanti kita akan tahu jawabannya ya Beberapa hari kemudian Ramadan tiba Ini puasa pertama Epi bersama dengan keluarga Selamat berbuka Epi Wah, semangat ya Epi untuk menjalankan puasanya Kamu pasti bisa Sementara gadis tadi Hmm, sepertinya dia baru saja pindahan Dan lihat rumahnya juga masih berantakan kan Dia juga berbuka bersama keluarganya dengan menu yang sederhana Saat bulan Ramadan Selain kita berpuasa Biasanya kita juga beribadah sholat tarawih Nah, inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh Epi Saat dia pulang sholat tarawih bersama dengan kedua orang tuanya Dia sangat senang sekali melihat kembang api Epi sangat suka kembang api di bulan puasa Berbeda halnya dengan gadis ini Lihat, sepertinya dia sangat ketakutan Dia sampai menutup kupingnya rapat-rapat Hmm, kenapa ya sahabat ceria Dia sangat ketakutan sekali dengan kembang api Wah, kalau bulan puasa kita banyak aktivitas seperti ini Pasti bulan puasanya terasa ringan Berbeda halnya dengan gadis tersebut Dia memang belajar Tapi dia belajar sendiri sahabat ceria Dia pun juga bermain sendiri Kenapa ya sahabat ceria? Apakah dia pemalu? Kata ibu Dia tetangga baru kami dari negara Afganistan Hmm, Epi yang pulang sekolah melihat gadis tersebut sedang bermain sendirian Kira-kira dia sedang main apa ya? Sahabat ceria di rumah tahu tidak gadis ini sedang bermain apa? Hmm, tampaknya tidak asing ya sahabat ceria Kami punya tetangga baru dari negara Afganistan Siapa dia sedang main apa? Sepertinya ku tahu jawabannya Sahabat ceria Ternyata gadis yang berkerudung tadi adalah tetangga barunya Epi yang berasal dari Afganistan Tapi sahabat ceria tahu tidak Kalau negara Afganistan itu adalah negara yang sedang berkonflik Mungkin itulah penyebab mengapa gadis berkerudung ini sempat ketakutan ketika mendengar suara kembang api Dan inilah yang mengapa gadis tersebut berserta dengan keluarganya pindah ke Indonesia Tetapi Hmm, sampai saat ini kita masih belum mengetahui siapa nama gadis berkerudung ini Kalau begitu kita kenalan yuk dengan tetangga baru Epi Epi juga bisa main bekel Apa dia mau bermain bersama? Oh, lihat sahabat ceria Permainan yang dimainkan oleh gadis berkerudung tadi Tampaknya memang mirip ya dengan permainan bekel Hmm, sahabat ceria di rumah pernah ketidak bermain bekel? Wah, permainan bekel itu sangat menyenangkan sekali Apalagi kita bisa bermainnya dengan teman-teman kita Benar kan? Oh, namanya Fatima Dia pintar sekali bermain bekel Mereka pun bermain bersama Dia mengajaknya untuk bermain lagi besok Dan keesokan harinya Dan keesokan harinya Dan seterusnya Wah, sekarang Fatima tidak malu lagi Fatima suka sekali bermain engklek Wah, sahabat ceria Fatima walaupun dia berasal dari Afganistan Dia mahir sekali bermain bekel Dan juga bermain engklek bersama dengan Epi Lihat, mereka berdua tampak senang sekali bermain berdua Menghabiskan waktu bersama Suatu hari Keluarga Fatima datang ke rumah kami Untuk berbuka puasa bersama Wah, menyenangkan sekali ya Bisa berbuka bersama dengan tetangga Apalagi teman baik kita Ini malam terakhir di bulan puasa Wah, hebat sekali ya Fatima dan Epi mampu menjalani puasanya dengan baik Dan sekarang mereka sedang berbuka puasa bersama Kami makan kolak pisang Bolani itu enak sekali Wah, lihat Keduanya tampak senang menyantap makanan berbuka puasa mereka Sepertinya masakan ibu memang tidak ada lawan Enak sekali Kami makan sampai kenyang Dan tiba saatnya Lihat sahabat ceria Di balik jendela ini Ada percikan kembang api Hmm, apakah Fatima akan ketakutan Karena ada kembang api di malam takbiran Oh alah Ternyata Fatima tidak takut lagi mendengar suara kembang api Bahkan dia bermain engklek di malam takbiran bersama dengan Epi Kata Fatima Engklek itu josbazi Kami bersama-sama Merayakan malam takbiran bersama Kami bermain engklek Sambil menikmati kembang api Kami bersama-sama Merayakan malam takbiran bersama Kami bersama-sama Kami bermain engklek Sambil menikmati kembang api Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillah Sahabat ceria Kasabrina dan seluruh kru dunia ceria yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Nah sudah selesai cerita kita hari ini Itu artinya dunia ceria harus pamit Tapi jangan sedih Sahabat ceria di rumah masih bisa loh menonton kembali tayangan dari dunia ceria Tentunya di youtube channelnya duniaceria.itv Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe Oh iya jangan lupa juga untuk follow instagramnya dunia ceria Di at duniaceria underscore day tv Jika sudah Kasabrina tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kembali kepada sahabat ceria di rumah Yuk luangkan waktu minimal 15 menit sehari untuk membaca buku Ajak ayah, mama, kakak, atau adik kalian untuk membaca bersama Supaya lebih menyenangkan Nah sekarang Kasabrina pamit dulu ya sahabat ceria Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Dadah sahabat ceria selamat membaca Kami punya tetangga baru Dari negara Afganistan Siapa dia sedang main apa Sepertinya ku tahu jawabannya Kami punya tetangga baru Dari negara Afganistan Siapa dia sedang main apa Sepertinya ku tahu jawabannya